Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah Raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Mana sih abang kamu? Noh, di kamarnya, lagi patah hati. Kasian Bang Junet, cuma gara-gara amarah doang. Dia kagak mau makan, kagak ngurusin cafe. Sebenarnya di kamar mulu. Amarah, kamu jangan pilih sukaran soto ini. Kamu adalah milik saya. Jangan amarah, lu nyawa gue. Kalau lu pilih dia, gue bisa mati. Mendingan lu pilih gue aja. Tidak! Tapi boleh dong kenalan... Susi, ipar toong gombong asli. Yakinlah, sumpah. Pokoknya tidak ada urusan mengulur-ulur waktu. Tidak ada! Bi, perkawinan itu gak segampang orang membalikkan lapak tangan. Amarah cuma minta waktu sedikit aja buat berpikir. Amarah, kalau lu masih sayang, masih cinta sama gue. Sepet apapun, kita mesti jalani sama-sama. Gak cara apa lagi, Net? Kawin lari. Kawin lari? Bagus. Kalau sambil lu lakuin tuh kabin lari, Nyak kagak bakal akuin lu lagi jadi anak. Hah? Dia kok gini sih? Nyak! Nyak! Aduh! Dunya kok gitu sih? Ya kasihan malah sampai adunya. Ya. Baiklah. 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 belum dateng ya. Aduh, inyong wis kangen banget cek, biasanya jam segini ke perpustakaan. Oh, sursi-sursi. Oh, si Parto. Kebukur bener ini gombong. Bener-bener ini. Eh, Bu. Bu apaan nih? Pakai anting di hidung. Eh, Parto, anting itu buat di kuping, bukan di hidung. Itu mah udah basi. Ketinggalan zaman. Kalo ini kan model terbaru, model Norbeck. Norbeck, Norbeck buat malu lo. Eh, ngomong-ngomong lo ngapain di sini? Belum tauin lo ya. Inyong udah punya gebeten baru. Anaknya Bainel Nerkom. Cantik, mboi sekali. Eh, pasti si Vita udah balik dah. Wah, sorry ya Vita ya. Vita mau udah tutup buku. Memang lo doang yang dapet gebeten Layla. Siapa, siapa, siapa? Namanya Susi. Susi? Wah, nepsong sekali lo. Lo harus kenangan ke gue. Harus gue seleksi dulu. Buat temen gue. Harus yang cakep dong. Yang seksi yang Mbah Hino. Wah, kagak, kagak. Lupa playboy sekali sih ya. Kayaknya bawa pake. Kayak haji tabrik lo. Nah, itu emang udah turunan. Kapan, kapan? Lo kenalin gue, kenalin gue. Ah, kagak lah. Lo kan udah punya Layla. Iya, gue kenal doang. Apa salahnya sih? Lo pelit banget. Wah, nanti lo sambil juga. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu dia anaknya Susi. Cakep kan? Itu tuh. Beset. Tuh cewek kok mau ya tuh sama lo ya? Waladalah, lay nyong kurang apa. Carpe ya. Kan paling norbek. Halo Susi, apa kabar ya? Eh, kamu lucu deh pake itu. Iya. Tama ganteng gak? Tama keren kan? Eh, Susi. Lo bener pacaran sama Parto? Hah? Iya. Pacaran? Iya. Tadi soalnya Parto baru bilang sama gue. Lo baru jadinya sama dia. Bener. Kayaknya saya gak janji deh pacaran sama dia. Aduh. Sorry ya. Sus, Susi. Waladalah. Ini gara-gara lo nih Jack. Wah, lo kebangetan banget ya. Woplah, usah, usah, usah. Aduh, usah. Oh, toh, toh, kenapa. Makanya lo itu jangan sosok aku duluan. Sebelum mendapatkan hatinya ya. Waduh. Kasih ya. Lo kebangetan banget nih. Gue kan baru mulai, baru intro. Bukan lah Jan. Tadi lo bilang sama gue, udah pacar lo gimana sih? Itu baru kemungkinan Jack. Nah, udah. Lo masih pusing. Masih banyak waktu. Kita makan dulu. Kita ngekati dulu. Aduh, Jan. Aduh. Itu makanya lo itu. Lo yang mau ikan. Koknya udah marah-marah begitu sih? Ya, abis abang gimana? Abang tau gak tadi Saripa masaknya gimana? Kompornya masih pake minyak tanah yang di dapur bang. Sekarang zaman udah modern, udah pake gas. Musih nyala-nyalain korek api, nyuci juga mesti gini-gini. Tangan Saripa jadi kasar nih, bau nih abang. Tau gak? Saripa kan sebagai marketing properting. Gak mau kayak gini. Saripa, maksud abang tuh jebak belajar berumah tangga. Nanti kebiasaan, begini. Begitu maksud abang. Ya tapi kan saya juga mau belajar jadi enak dong bang. Rumah juga panas, harusnya pake AC. Pokoknya Saripa minta dibeliin kulkas baru, mesin cuci, pasang AC rumahnya. Abang sanggup gak? Ya tapi mintanya gak cara marah-marah begitu. Apa gak bisa dari baik? Ngasih laki kok makan? Emang abang tuh anak walon. Ya abis abang, kalau gak digituin. Coba aja ngomong dari baik. Bang saya minta ini. Bisa. Apa sih keperluan Saripa? Abang beliin Saripa ya, kulkas yang baru. Rumahnya pasang AC. Nah begitu aja ngomongnya gak bisa. Kalau minta apa-apa dengan emosi begitu, gak bisa selesai urusan. Dibeliin ya bang? Ya. Maosyo bang. Kau udah maonya aja gini ya bang. Maafinnya ya semalem. Nyak rada ketelepasan. Sekarang lo mau kemana? Mau kerja nyak. Ke cafe. Alhamdulillah net. Nyak udah khawatir lo kagak mau kerja lagi. Ntar kalau babe pulang, si AC itu ngadu yang kagak-kagak. Abis kita berdua sama babe. Ya udah deh. Yuna jalan dulu nyak. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Abis. 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 Shhh. Hei. Ngapa pada hore-hore? Hei Ona. Mana itu tau dari mana kalau akar tabrik mau pulang ha? Eh Mimin. Asal lo tau ya Min ya. Gue ini ponakannya. Ya otomatis ncang gue SMS gue. Ngasih tau gue. Lagi juga gue biar disini kuping yang mata gue dirumah. Eh 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 SMS. Nao. Nao nes SMS ha? Eh Ona harusnya te Mimin yang lebih tau. Karena Mimin kan tinggal sama akar tabrik. Wuuu gue ponakannya. Kalau gitu kita bisa minta. Naik gaji. Sejuta sejuta. Eh gigi lu gendut sejuta sejuta. Eh lu dengerin ya. Lu dengerin nih. Ncang gue pulang bukan bakal dimintain naik gaji. Lu harusnya udah bersyukur lu digaji segitu. Awas ya. Ada yang gue dengerin pada yang minta naik gaji lu. Hmm. Urusan nama gue. Kalau begitu Tora minta oleh-oleh aja dang. Ya itu gak apa-apa lah. Terserah. Tapi soal pembagian tetap Ona yang mengatur. Uuuuh. Terserahkah emang lu ma? Enguang anak. Mau gak? Mau. Mau. Be. Hmm. Jangan lama-lama disananya Be. Kagak takut amet sih. Habisnya kangen. Ini aja udah ditinggalin udah kangen lagi. Kan Saripah tau ya. Abang disana kan punya tanggung jawab. Punya anak. Punya istri. Ya. Tolong pak sepir. Ya tapi abang jangan lama-lama bang. Ntar Saripah diculik orang loh. Siapa yang paling culik? Mau tau gue? Hehehe. Becanda sayang. Enggak enggak abang gak lama-lama. Paling juga sebulan abang disana. Sebulan? Gak mau ah. Dua minggu aja. Dua minggu kayak tukang dagang pake nawar. Abang Saripah kan kangen. Dua minggu aja udah terlalu lama. Pokoknya dua minggu gak mau tau. Sama abang juga kangen. Kayaknya berat untuk ninggal Saripah. Tapi inget. Selama abang gak ada dirumah ini. Jangankan ke pasar. Kencing pintu harus tutup. Ingat itu. Iya bang masa dibuka nanti dilatuhin orang banyak dong. Makanya abang beliin Saripah rumah yang lebih bagus dong bang. Kan abang udah bilang. Untuk Saripah jangankan rumah. Kapal abang beliin. Nih Haji Tabriking yang tanggung jawab. Hehehe. Hehehe. Ya udah abang berangkat biasa. Iya deh. Hati-hati ya bang. Saripah juga hati-hati dirumah. Matanya jangan kanan kiri. Juling dong. Hehehe. Yaudah abang berangkat ya. Nggak abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Salam. Bang Salam. Ingat. Hati-hati. Hati-hati Saripah. Maaf ya bang. Po. Hari ini sotonya kurang resep rasanya. Mungkin ada kesalahan tenis. Soto apa ini asing banget. Kagak enak. Iya iya iya. Gini aja. Buat abang sama po. Hari ini makannya gratis. Saya bikinin yang baru yang lebih enak ya. Po Mangni Ona cari parkara dia. Aduh. Po Judit datang. Dia cara baso sama empat orang ini. Mampus luna lo. Hehehe. Bikin masakan di kerja asin. Hehehe. Jangan-jangan lo dicampurin sama ketek lagi lo. Aduh po. Maaf ya po. Beneran dah saya ganti. Hari ini buat abang sama po. Gratis kaga usah bayar. Minumnya saya tambahin dulu. Aduh. 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 Mampus lo ma. Harasin lo. Lo njangan lo ga mandi lo. Keringat lo tuh jadi kena ke soto. Aksin tau lo. Aksin tau lo. Bukan begitu bang. Garni nyakparin sendiri ke panci. Bukan saya yang salah. Aksin lo aja. Gue tau lo ga bener kerjaan lo. Omelin bos. Dari kapok. Pencat sekalian. Ganti. Pecat lo juga ntar dipecat lo. Ganti yang lebih baru lagi ya. Ganti sotonya enak. Ya ribut aja sih lo juga kan. Eh koca aja lo. Cepet. Bosa sabar banget. Ayo mas. Bener kati mas. Lantai bikin lagi mas ya. Kapin ya mas ya. Anak sih kosa. Amat ya. Woning. Anak мanako. Bien ya. Es! 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 Astaghfirullah, dimana kamu? Mun! Pena! Mun! Pena! Akang tak berit! Ya ampun! Si Akang udah pulang nih, Akang! Tapi saya mau di sana, Akang! Akang, kapan pulangnya sih? Aku mah ngabar-ngabarin kak Ois! Akan Abang baru nyampe! Ya ampun! Si Muna, kapan? Ayah di luhur! Masuk atau yuk! Bagaimana lo sehat? Sehat lo liat! Oisnya tambah cantik ya? Iya gak? Iya, iya! Tapi, tapi, Bang Ajo gimana? Ini tambah ganteng! Alhamdulillah! Iya, iya, iya! Be! Eh! Ba, Be! Be! Oh, iya, 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 iya! Aduh, kenapa sih kakak bilang-bilan? Ya gue bagaimana ngasih kabar? Karena nomor telepon disini gue kagak tau, kagak inget! Iya, 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 Be! Ngomong-ngomong anak-anak gimana sehat? Oh iya, baik kok! Baik, sehat! Lo gugup amat sih jawabnya? Kagak, kagak! Serial sejak-jakah sejak lu ada! Ada tuh di atas! Akang udah jangan banyak pikiran! Akang masih capek! Mendingan juga kita ke kamar! Iya, iya, Be! Benar! Yuk! Begini, kalau soal ke kamar, gue bukan nolak! Kesatukan jarak jauh, mobil suka berhenti jalan! Jadi gue capek! Gue pengen istirahat sendiri aja dulu! Akan! Tapi kan Uistek kangen! Iya, dipijit ya Mamunah ya! Gak usah dah! Kayaknya lain malem aja ya sayang ya! Ya udah, yang penting kita ke kamar dulu aja deh! Yuk! Tapi, tapi ke kamar aja ya! Iya! Juhan, udah terima gak undangannya perkawinan anaknya Hartono? Kalau urusan undangan biasanya Mami tuh! Mam, undangannya udah terima belum? Kayaknya belum tuh, Pak Albert tuh! Kapan ya? Itu acaranya kalau gak salah tuh malam minggu depan! Kau udah terima undangannya mau pergi sama-sama, saya rasa lebih bagus! Ya, insya Allah! Boleh tuh, ide bagus! Ini ngomong-ngomong soal perkawinan gitu! Anaknya Hartono sudah kawin! Masa anak kita belum? Bagaimana kalau kita percepat saja? Saya tuh, Pak Albert! Kalau sudah bicara tentang anak saya satu-satunya ini, bicara tentang pernikahannya, pertunangannya, Ya, rasanya saya kepingin, kalau bisa ya besok udah langsung aja gak usah pakai tunggu-tunggu! Hahaha! Kalau, kalau saya boleh bicara di sini, Pak Albert, kayaknya kita gak usah langsung aja apa menikahkan mereka, Tetapi, bagaimana kalau kita adakan pertunangan aja? Supaya ya, biar bagaimanapun rasanya ada ikatan diantara mereka begitu, Pak Albert! Ya, kalau... Ya, maunya tunangan juga ya bolehlah, saya setuju. Yang penting ada ikatan diantara kita, ya kan? Jadi mereka sudah tunangan, mereka bisa jalani semua dengan smooth gitu, ya? Om, Pi, Amara sama Roy udah sepakat kalau kita tuh butuh proses dulu ya, Roy ya. Amara? Iya, Om. Amara benar. Kami butuh proses. Ah, anak-anak ini kalau di depan kita-kita selalu belagang malu. Udah lah, biar hubungan kalian itu biar bisa lebih smooth, ya kan? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah Raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.